Puisi tentang kunang-kunang Mengenal puisi, intonasi, ekspresi, dan lafal Halo sahabat Nina, apa kabarnya? Berjumpa lagi dengan video dari Nina Pada video kali ini, Nina akan mengenalkan tentang puisi, intonasi, lafal, dan ekspresi Selain itu, Nina juga akan memberikan contoh cara membaca puisinya Mari kita mulai pelajarannya Ada tiga hal yang harus diperhatikan saat membaca puisi Yaitu, intonasi, lafal, dan ekspresi Intonasi adalah tinggi rendahnya nada suara pada suatu kalimat Lafal adalah cara mengucapkan bunyi bahasa Ekspresi adalah mimik wajah atau raut wajah ketika membacakan puisi Berikut adalah contoh membacakan puisi berjudul Kunang-kunang Kunang-kunang karya Ate Mahmud Kunang-kunang hendak kemana? Kerlap-kerlip indah sekali Gemerlap bersinar Seperti bintang di malam hari Kunang-kunang terbang kesini Ketepatku singgah dahulu Kemari, kemari Hingga pelah di telapak tanganku Puisi adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh irama, rima, dan penyusun bait Baris yang bahasanya terlihat indah serta penuh makna Terima kasih sudah menyaksikan Sampai jumpa di video selanjutnya